Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada cerita Tapi singkat aja Ada orang tua Yang memiliki 4 orang anak Tapi dari 4 Anak itu ada satu Yang dikasihkan Ke pande asuhan Karena cacat Kemudian Tanpa sepengetahuan orang tua Tersebut anak itu Ternyata diadopsi oleh Misionalis Dan Berjalannya waktu Setelah dewasa Baru orang tua itu Tahu keberadaan Anak tersebut Dan ketiga anaknya itu Diamanakan untuk mencari Dimana saudaranya Kemudian Ketemu dan Diketahui Dia Dia jadi orang kafir Sudah dari bayi Setelah disampaikan Kepada ibu undanya Ibu undanya menangis Dan menyesal Yang saya tanyakan Yang saya tanyakan abis Orang tua tersebut menangis Ustin menyesal Bagaimana Bagaimana Menembus dosa Seorang ibu dan Ayahnya Yang tanpa sepengetahuan Diadopsi oleh Kita fungsionalis Dan sampai sekarang Orang tua tersebut Ketakutan Takkan kematian Takut anaknya Masih kofir Terus bagaimana Abis sebagai Seorang anaknya Dan sebagai Orang tua Yang Tidak sengaja Sebenarnya itu Dilimpahkan kepada Orang kafir Terima kasih Abis Ya terima kasih Tanya jawab Kemarin Sempat Belum terhenti Apa terjawab Sebu pertanyaan Dari akhwat Ya Ibu Yana Hadir Anda Hadir Ya Ibu Yana Boleh ulangkan lagi Pertanyaannya Biar Lebih Abi Ingat Untuk Menjawabnya Menjawabnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan yang Lalu Ada Orang tua Yang memiliki Anak Empat Salah satunya Dari bayi Sudah Dikasihkan Kepantiasuhan Kemudian Tanpa Sepengetahuan Orang tua Tersebut Bayi Tersebut Ternyata Diadopsi Oleh Misionalis Setelah Beranjak Dewasa Si orang tua Ini Menyuruh Ketiga Anaknya Untuk mencari Lagi Saudaranya Yang dipatiasuhan Itu Kemudian Setelah Ditemukan Sama saudaranya Sama kakaknya Yang dikagetkan Sama orang Tersebut Kenapa Harus Masuk Kafir Dan ketika Disampaikan Kepada Ibunya Ibunya Shock Dan Sedih Terus Menangis Sampai Saat ini Bagaimana Yang harus Dilakukan Saudara-saudaranya Beserta Kedua orang Tuanya Yang sudah Menyesali Karena Ketidaktahuan Kalau Anaknya Itu Ternyata Diadopsi Oleh Misionaris Dan Sampai Saat ini Kedua orang Tuhannya Takut Akan Mati Karena Masih Ada Anaknya Yang kafir Demikian Abis Terima kasih Assalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam Hadiri Hadirat Rahimah Kementer Perihal Yang namanya Orang Tua Sama Anak Bukan Masalah Diambil Oleh Misionalis Tapi Bicara Kewajiban Antara Orang Tua Sama Anak Apapun Kondisinya Quran Mengingatkan Kepada Para Orang Tua Di Sulat Ketujuhbelas Jus Kelimabelas Ayat Ketiga Puluh Satu Ini yang Pertama Kepada Kita Sebagai Orang Tua Buat Anak Anak Kita Apapun Kondisi Anak Kita Saya Ulang Sulat Ketujuhbelas Jus Kelimabelas Ayat Ketiga Puluh Dimana Allah Memerintahkan Bismillahir Rahmanir Rahim Wala Taktulu Allah Memerintahkan Bahkan Melarang Wahai Malam Tuhan Janganlah Kamu Sekalian Membunuh Akan Anak Anak Kamu Karena Takut Miskin Nah Nah Narnar Zubuhut Aku Memberi Rizki Buat Mereka Termasuk Juga Buat Kau Jadi Jangan Sebab Mungkin Kata Anaknya Entah Faktor Apa Apakah Mungkin Halnya Enggak Mau Diketah Tetangga Karena Mungkin Ada Hal-hal Yang Di luar Kebiasaan Singkat Kata Apa Mungkin Cacat Atau Mungkin Gimana Akhirnya Diserahkan Ke Pantiasuhan Maaf Adik Katakan Itu Sudah Hal Yang Salah Lebih Sedih Lagi Ternyata Begitu Diserahkan Ke Tempat Pantiasuhan Ada Yang Adopsi Nautubillah Tindari Yang Adopsinya Ternyata Disyutah Adik Hadirin Hadir Rahimah Gemullah Magara Jawaban Yang Pertama Untuk Orang Buatnya Yang Masih Hidup Jelas Bertobat Kepada Allah Yang Kedua Berikhtiar Sebagaimana Yang Allah Abadikan Di Quran Surah Kesebelas Juz Ketua Belas Surah Hud Bagaimana Perjuangan Nabi Allah Nuh Terhadap Tan'an Dimana Allah Abadikan Di Surah Hud Ayat K45 46 Selagi Masih Hidup Orang Tuan Dan Saudara Saudara Yang Maka Kita Lihat Perjuangan Nabi Allah Nuh Alessal Ketika Menggapaikan Supaya Kanan Mau Ikut Bersama Ayah Andanya Dan Juga Para Pengikut Nabi Yang Selamat Berada Di Perahu Besar Bismillahirrahmanirrahim Wala Nuh Surah Rambah Fakala Rabbi Wala Nuh Ahli Wala Wa'adaka Al-Haq Wala Al-Haq Wala Al-Haq Al-Haq Alay Ya Nuh In Nahu Lays Min Ahli In Nam Amal Goy Salih Nabi Nuh tuh Selama masih ada Kesempatan bisa nyusulkan Disamperin lagi Nabi Nuh Memanggil-manggil Di ayat sebelumnya panggilannya Wahai anakku Ayo naik kesini bareng-bareng Sampai akhirnya Dimana berkata Ini kataan adalah anakku ya Dan sungguh Janji kau adalah benar Engkau adalah hakim yang saudara Sampai memang udah akhir Nggak ada tempat yang lebih tinggi lagi Ya akhirnya menegelamkan kan Disitulah baru Nabi Nuh Allah putuskan Hai Nuh Dia udah bukan keluarga Sungguh yang dikerjakan oleh kanak Perbuatan bukan orang sore Ya aku ingatkan kepada kamu Supaya kamu tidak menjadi orang-orang yang bodoh Hadirin hadirat rahimah kebohol Untuk Bu Biana yang bertanya Jadi Jangan sampai jatuh dua kali pada lubang yang sama Sedih memang Bohong kalau tidak sedih Tapi ini merupakan Kesalahan yang memang Bukan ada ilmu Karena tidak ada ilmunya saat itu Pertama Wajiban orang tua Ternyata diserahkan kepada sungai Udah salah Apalagi yang mengambilnya Ternyata misionaris Maka sekarang berwajiban Urusan hidayah Urusan hidayah Sebagaimana Allah contohkan di dalam Quran Di surah Al-Qasos ayat 56 Habi gak bacain ayatnya Bagaimana cintanya Nabi kita Muhammad Dengan pamatnya Abu Talib Tapi urusan hidayah Allah yang berhak memberikan hidayah Akan tetapi Selama masih hidup Siapa hidup? Orang tuannya Juga saudara-saudara haknya Berwajiban untuk Mengajak lagi Saudara kardunya Kembali kepada Ajaran agama Islam Begitu ya Bu Biana Jadi jangan berhenti sampai sekarang Terus Ini untuk menembus kesalahan Dan bukti cara Membuktikan Tawabatan nasurah Terutama kepada orang tuannya Jadi gitu Bapak Ibu ya Apapun kondisi anak kita Kalau lahir Sudah terima Jangan pernah malu sama tetangga Jangan pernah gengsi Nah ini anak kita Nah sampai Allah masyarakat Jangan takut diskit Karena sebab berusaha anak Jangan kan anak Kamu pun Aku sudah tahu Rezekinya Alhamdulillah Sudah kejawab Berhenti yang akhwan Sekarang giliran ikhwan Dipersilakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih